Intro Laksdatenimaman Pirmansa Jadi wakil dari Gubernur M.H.Nas Panglima Kumando Armada II Laksdatenimaman Pirmansa Dimutasi menjadi wakil dari Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Andi Wijajanto Maman Pirmansa Hadarusan Akademi Angkatan Naut Angkatan ke-53 tahun 1989 Maman dirotasi menjadi wakil Gubernur M.H.Nas Menggantikan Netjen TNI Muhammad Sabrar Yang dimutasi menjadi pati Mabes TNI Angkatan Darat Dalam rangka pensiun Adapun jabatan Pangkuarmada II Yang ditinggalkan Maman Pirmansa Akan diisi oleh staf khusus kepala staf Angkatan Naut Laksdateniayan Sopian Mutasi TNI itu berdasarkan surat keputusan Panglima TNI Nomor Kep Garing 779-7-2023 Tanggal 17 Juli 2023 Tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI Sebanyak 96 pati TNI yang masuk daftar mutasi kali ini Termasuk Maman Diransir dari raman resmi Kuarmada II Laksdateni Maman Pirmansa Pernah menggemban berbagai jabatan Di antaranya adalah Komandan Kari Untung Surapati 372 Pada tahun 2002 Komandan Kari Hiu 804 Komandan Kari Singa 651 Kari Padilah 361 Dan Komandan Kari Oswad Siaan 354 Pada tahun 2007 Kemudian pada tahun 2008 Dia mengeman amanah sebagai Komandan Nana Palembang Dan Komandan Kari Ahmad Yani 351 Adapun jabatan perwira tinggi Maman Dimulai sebagai Komandan Kodi Kopsa Kodik Rata 2017 Kas Kulin Amir pada tahun 2019 Kas Kuarmada III pada tahun 2019 Dan terakhir sebelum menjabat orang nomor 1 Di Kuarmada II Menjabat sebagai Kas Kogap Ihan III Sejak 2021 Diketahui Kuarmada II merupakan salah satu komando utama Di bawah jajaran Komando Armada Republik Indonesia Dan mencakup wilayah Laut Indonesia Bagian tengah Markasnya di Dermaga Ujung Surabaya Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur